Selamat siang semuanya Hari ini satu orang penderitaan coronavirus di Indonesia Dapat menulari 49 orang yang sehat Cukup tragis memang Dimana satu orang kasus baru Akan menularkan kepada 49 orang yang sehat Bagaimana kira-kira deskripsi penularan COVID-19 ini di Indonesia Apabila kita lihat kematian dan penularan CFR atau case fatality rate Atau angka kematian yang disebabkan oleh coronavirus itu Sekarang ini adalah 8,02% Yang berarti bahwa setiap 100 kasus COVID-19 Akan menyebabkan kematian Terdapat 8,02 kematian yang disebabkan oleh penyakit tersebut Dengan angka R0 atau Angka penularan sama dengan 49 Ini berarti bahwa tiap-tiap satu kasus COVID-19 Akan menularkan kepada 49 orang yang sehat Dalam satu periode masa inkubasi Di sini kita lihat bagaimana kita melihat Sebenarnya angka penularan ini Kalau R0-nya itu kurang dari satu Berarti status kesehatan masyarakat tidak ada masalah Atau kita katakan kondisinya normal Atau endemis Kemudian apabila R0-nya lebih besar dari satu Maka muncul masalah kesehatan di masyarakat Ini dikatakan kondisi bersifat epidemis Apabila R0-nya lebih besar dari dua Kondisi kesehatan masyarakat perlu penanganan khusus Jadi kalau R0 itu lebih besar dari dua Kondisinya tentu sudah epidemis Sekarang ini kita tahu di Indonesia R0 dari COVID-19 itu adalah 49 Jauh lebih besar dari dua Dalam satu periode masa inkubasi Jadi tidak bisa lagi kasus ini Dikanggali dengan cara-cara konvensional Harus dengan cara-cara tertentu Karena angka penularannya yang cukup Yang cukup tinggi Bagaimana proses penularan COVID-19 ini Kita lihat di sini Yang bulat ini kita katakan adalah Suatu populasi tertentu Gambar pertama Ini Di sini ada bulatan merah Ini adalah kasus primer Kasus pertama Yang akan menularkan kepada kasus kedua Kasus kedua di sini dikatakan adalah Kasus sekunder Jika ini kasus pertama Yang berwarna merah ini Kita lihat di sini Kasus primer Kemudian dia menularkan kepada kasus yang kedua Itu kita sebut dengan kasus sekunder Ini juga dia menularkan kepada kasus yang kedua Kasus kedua ini menularkan kepada kasus ketiga Kasus ketiga menularkan pada kasus keempat Demikian terus Berjangkit Kejadian kasus COVID-19 Di populasi Jadi Kalau R0 nya sama dengan 49 Maka setiap satu kasus primer ini Akan menularkan kepada 49 orang Kasus sekunder Nah berdasarkan Nah berdasarkan hal tersebut tadi Kita katakan memang tidak bisa lagi Dia diatasi Dengan cara-cara Lama gitu Atau konvensional Tetapi harus dapat diatasi dengan Cara-cara Tertentu Apa yang disebut dengan masa inkubasi Kita katakan tadi bahwa R0 itu adalah 49 Satu kasus baru Akan menularkan kepada 49 orang yang sehat dalam satu periode masa inkubasi Di sini kita lihat masa inkubasi dan generation time atau time serial Dari COVID-19 Masa inkubasi itu adalah masa mulai terjadinya inokulasi Maksudnya Kuman penyakit atau agen penyakit ke dalam tubuh manusia Hingga menimbulkan gejala-gejala penyakit Kita tahu masa inkubasi dari COVID-19 ini Dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan Ada yang menyatakan 2 sampai 14 hari Dan ada juga yang menyatakan 2 sampai 27 hari Di sini Sekarang kita lihat Masa inkubasi Yang hijau ini adalah merupakan kasus primer Dan Yang merah ini adalah merupakan kasus sekunder Artinya kasus primer ini menularkan kepada kasus sekunder Di sini ada time serial Serial time atau generation time Setelah kasus pertama ini Kasus primer ini terinfeksi Selama 5 hari Dia akan menularkan ke kasus yang Ke kasus sekunder Ini yang merah Setelah 5 hari Artinya setelah Virus COVID-19 ini masuk ke dalam tubuh manusia Kemudian dia Akan melakukan infeksi Dan belum terjadi sakit Dan belum terjadi sakit di sini Sampai 5 hari Dia belum sakit Kemudian dia sudah dapat menularkan kepada Kasus sekunder Sudah dapat menularkan kepada kasus sekunder Meskipun dia belum menunjukkan gejala-gejala sakit Dari masa inkubasinya kita tahu bahwa Dia akan mengalami sakit Pada Ini Ya Antara 1 sampai 14 hari Ada juga Seperti sekarang ini 1 sampai 27 hari Seandainya dia belum sakit Misalnya di sini pada hari kelima Belum menunjukkan gejala Dan dia sakit pada hari Ke-13 Ya Maka dia telah Dapat menularkan penyakit tersebut Selama 7 hari 7 hari tanpa gejala menularkan penyakit tersebut Kepada Orang yang sehat Terutama itu Melalui saluran pernafasan Ya Karena penyakit ini memang Menular dari Orang ke orang Seperti itu Demikian juga Kasus sekunder ini Akan menularkan Membentuk pola penularan yang sama Ya Terhadap Kasus tersiar Di sini kasus yang ketiga Juga mempunyai Generation time Selama 5 hari Artinya dia belum sakit di sini Selama 5 hari Tetapi dia sudah mulai menularkan Sampai muncul gejala-gejala penyakit yang dialami Coba kita bayangkan apabila Periode masa inkubasi Seorang itu misalnya Sampai 27 hari Seberapa banyak orang yang Di infeksi oleh Virus Corona ini Pada mereka yang Sehat Ini adalah Angka RU Di Indonesia pada saat ini Hari ini Ya Angka reproduksi R0 Sama dengan 49 Yang telah dijelaskan tadi Ya Ini dengan periode Masa inkubasi 14 hari Artinya Satu orang kasus Coronavirus Yang sakit pada hari ini Akan menularkan kepada 49 orang yang sehat Dalam satu periode Masa inkubasi Yaitu adalah 14 hari Kita lihat misalnya disini Awal dulu kasusnya adalah Dua orang Dan Telah Menularkan kepada 8,36 orang Kemudian Periode masa kedua itu Menularkan kepada 9,57 orang Pada periode Kedilapan masa inkubasi Telah menularkan kepada Kepada 36,71 orang Dan Periode masa inkubasi Ke-10 Sudah menularkan Kepada 49 Orang Artinya Satu orang Kasus Coronavirus ini Akan menularkan kepada 49 orang yang sehat Dan ini akan cenderung meningkat Dari waktu ke waktu Tergantung kepada Jumlah Kasus baru Setiap hari Yang bertambah Ya Bisa nanti menjadi 100 Bisa menjadi 150 Kalau tidak ada kendali Ya Dan bisa Memang Lebih besar dari situ Ya Oleh karena itu Kalau suasananya Seperti ini Sebenarnya Angka penularan yang Teru tinggi Seperti ini Ya tidak bisa lagi Program-program Biasa-biasa Tidak bisa untuk Mengatasi ini Ya karena Penularannya Sangat masif Ini bisa dikatakan Sangat masif Di Populasi Ya Ini dia Angka kematian Yang disebabkan oleh Covid-19 Kita lihat Misalnya adalah Angka kematian 7 hari terakhir Ya Tanggal 18 Sampai tanggal 24 Disini Tanggal 18 itu Angka kematiannya adalah 8,37% Ya Artinya setiap 100 kasus itu Terdapat 8,37 orang yang Meninggal Kemudian dia menurun Pada tanggal 19 Yaitu 8,03% Ya Kemudian dia Meningkat lagi Meningkat lagi Menjadi 8,67% Pada tanggal 20 Menurun lagi pada Tanggal 21 8,40% Dan meningkat pada tanggal 22 Yaitu 9,34% Kemudian menurun Tanggal 24 Yaitu 8,02% Apabila kita bandingkan Misalnya sama Angka kematian yang disebabkan Oleh penyakit ini Di Indonesia dan Cina Dimana di Indonesia itu Adalah 8,02% Setiap 100 kasus Covid Meninggal Sebanyak 8,02 orang Sementara di Cina itu Hanya sekitar 3,4 orang Terdapat Perbedaan keganasan Dari strain virus Antara di Indonesia Dan di Cina itu Artinya apa Di Indonesia Covid-19 ini Lebih ganas Dibandingkan dengan Di Cina Kalau dilihat dari Tingkat Apanya Virulensinya Atau keganasan dari Virus Tersebut Tetapi tidak Ini tidak Hanya sebenarnya Disebabkan oleh Tingkat keganasan virus itu Tetapi bisa juga Karena Sistem pelayanan Kesehatan yang kurang baik Dapat juga Menyebabkan Angka kematian yang Berbeda Antara satu daerah Dengan Daerah Yang Lain Terima kasih